Konflik di Israel dan Palestina, menurut Pak Jeka, bagaimana sebaiknya peran Indonesia di dalam konflik ini? Selama ini Indonesia kan mendukung Palestine, sejak 70 tahun yang lalu, sampai sekarang. Pendirian itu tidak berubah. Nah, maka sekarang ini ya kita tentu juga ada kesimbangan, karena yang pertama juga yang menyerang, karena bukan merasa, karena sebegini negara yang terjaya selalu ingin membebaskan diri kan. Kalau tidak bisa dialog ya perang, menyerangkan perang. Tapi perang ini terlalu meluas efeknya, sehingga yang korban kebanyakan justru sipil, masyarakat sipil. Maka sikap kita tentu dalam hal ini, samping spiritnya tetap mendukung kemerdekaan Palestina, Tapi juga bagaimana konflik atau perang ini tidak menjadikan warga sipil menjadi korban yang terbanyak. Karena itu sebaiknya ya apakah lewat PBB, lewat OKIM, atau lewat masyarakat, masyarakat, masyarakat lainnya, untuk memberikan kejalanan senjata, menghentikan konflik yang bisa menimbulkan korban lebih besar lagi. Nah, kalau dari PMI sendiri, apa ada update, Pak, evakuasi WNP dari gereja? Ya, kemarin saya bicara dengan Federasi Perlamer Internasional, kemudian ICRC, komite ada dua. Tentu perang, akibat perang seperti ini tentu dua-duanya bekerja. ICRC untuk membantu orang yang seperti apa, perang seperti itu efeknya. Mereka akan berusaha membantu bagaimana caranya. Mereka pun, perlameran internasional pun masih agak sulit untuk masuk ke wilayah Gaza itu. Jadi, apalagi hilang kondisi perang. Jadi, mereka kita kasih catatan tentang. Tapi, warga Indonesia yang mau pulang, saya kira cuma di situ, itu empat belaskah, warga Indonesia, warga Indonesia, sebagian bekerja justru relawan rumah sakit. Justru tidak mau pulang. Karena masa dalam keadaan perang begitu banyak orang ini, rumah sakitnya ditinggalkan. Justru mereka bersama saja, lihat di TV. Tidak, mereka akan tetap di situ. Jadi, tidak banyak sebenarnya warga Indonesia yang ingin diselamatkan. Karena mereka tetap ada warga negara, UNIM itu, istrinya orang Palestine. Itu saya bilang, justru pada saatnya lah Anda harus bersama-sama dengan raya Palestine. Masa tinggalkan Palestine dalam kondisi ini. Apalagi keluarganya orang Palestine. Kalau Bapak ada imbawan nggak Pak? Ya, ini bukan situasi yang gampang. Kita bisa menghimbau membantuan apa. Jadi, sekarang ini saya justru-sru menghimbau seluruh masjid untuk berdoa namanya kunud. Itu untuk keselamatan raya Palestine dan perdamaian di sana.